Halo semuanya kembali di channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk main solo level ngerais lagi tuh teman Dan disini buat kalian yang sekarang lagi sekolah, lagi kuliah, lagi kerja tetep semangat ya guys ya Karena gue yakin hari Senin pasti muka kalian pada bete ya Karena kemarin 17an dan pasti ada beberapa yang libur ya Cuman sekarang masuk lagi seperti normal ya Gue yakin pasti ada yang bete cuy Dan jadi intinya di video kali ini gue juga pengen ngebahas tentang Bocoran leaks ya Leaks atau bocoran dari Sigo Gunhe dan juga Sian Semi Yang nanti kita bakal lihat pada tanggal 22 Cuman disini ada early bocoran gitu lah ya Early leaks ya cuy Dan juga disini buat kalian yang belum nge-support gue di solo level link content creator Itu bisa langsung ke deskripsi saja Kalian langsung support dari sana Karena nanti besok ya tanggal 20 itu Gift code nya bakal dikasih sama developer ke gue Nah nanti dari gue itu bakal dibagiin ke kalian Sesuai dengan orang yang nge-support gue ya Nanti kalo misalkan anggap masih ada sisa Nanti bakal gue taro di Youtube atau mungkin di Discord ya cuy Dan juga disini buat kalian yang mungkin kesepian ya Kalian bisa langsung gabung Discord saja guys ya Karena mereka tuh sebenernya Anak-anak solo level link aktif banget cuy di Discord anjir Mereka tuh setiap malem selalu callan guys ya Bahkan kemarin tuh kemarin kayak hampir belasan orang itu pada nyalain cam Nyalain kamera ya buat main bareng-bareng segala macem Itu seru banget ya Walaupun gue hitungannya sebenernya jarang mampir sih Cuman ya gue begitu mampir lumayan seru lah anak-anaknya ya Dan oke kita mungkin bakal langsung aja ya Ngebahas tentang si Gogun He dan juga si Ansemi ini Gue mungkin bakal liatin dulu gameplay dari Ansemi dan juga Gogun He Supaya nanti kalian ada gambaran ya Kira-kira karakter seperti apa Oke kita lihat dulu ya gameplay-gameplaynya ya Nah ini guys ini skill ininya nih ya Oke ini gue Oke bentar-bentar ya Nah ini adalah ultimate-nya tadi tuh ya Harusnya ini ultimate-nya Dan gameplaynya cuma segitu doang Nanti kita bakal coba liat ya Sekarang ke Gogun He dulu guys ya Gogun He itu ada di sebelahnya Bentar Kita agak mundurin dikit ya Ini adalah Gogun He guys Kalian bayangin dulu ya gameplay si Gogun ini seperti apa Baru nanti kita kebocoran ya Emang sih sebenernya Gogun He itu keliatannya Efek dari animasinya ya itu Jelek banget anjir Jelek banget guys Mungkin karena dia ini kali ya faktornya tangan kosong ya Jadi agak kurang cuy Jadi areanya tuh kecil banget ya Dibandingkan sama Alicia sama Emma tuh Areanya kecil banget guys Cuman kalo misalnya pukul-pukulnya gini Gue agak-gak pede lah ya Harusnya sih kuat ya cuy Masa dia karakter 100 hari lemah guys Sekali lagi ya Sekali lagi ya Sampai dia ultimate Sekarang kita langsung liat ya Bocorannya seperti apa kira-kira Oke dan ini adalah bocorannya guys ya Cuman disini bocorannya itu berupa game Jadi kita disini disuruh nebak sama si Alpha Licker Yang intinya disini ada 3 yang benar Dan ada 2 yang salah Yang pertama adalah Gogun He can regen HP Ini maksudnya kayak dia tuh gak bisa nge-regen HP Terus yang kedua adalah Gogun He can deal almighty break Gogun He bisa ngasih di make almighty ya Terus yang ketiga adalah Hansemi gives immortality Dia kayak bisa ngasih buff immortality Jadi kayak mungkin tim kita gak bisa mati Terus yang keempat adalah The new Sungjin Wu weapon can be thrown and then teleported to Jadi maksudnya kayak senjata terbaru Sungjin Wu tuh bisa ngelempar Dilempar terus abis itu langsung teleport ya Terus yang kelima adalah Hansemi can trap enemies Oke dan gue mungkin bakal langsung aja coba ngejawab Dan sekali lagi ini hanya dari penglihatan gue ya Dari gameplay-gameplay yang tadi kita lihat sebelumnya Gue semoga aja bisa nge-buck semuanya nih ya Yang pertama adalah Eh bentar kita harus inget dulu ya Kalau misalkan disini tuh ada 3 yang benar dan ada 2 yang salah Yang pertama adalah Gogun He can regen HP Ini lie sih termasuk lie ya Terus yang kedua adalah Gogun He can deal almighty break Ini sih bener ya guys ya Ini bener teman-teman ya Gogun He bisa ngasih almighty Gue yakin banget dia pasti almighty break Gak mungkin Gogun He dikasih weak atau medium kayak gak mungkin Paling masuk akal adalah almighty break ya Yang ketiga adalah Hansemi gives immortality Ah tapi masa iya guys Dia bisa ngasih immortality co Ini immortality maksudnya gimana nih Apakah kalau misalkan karakter kita mati bisa hidup lagi kah Atau gimana nih cu Kalau dia emang bisa immortality Ini karakternya broken sih Immortality ya Gue sih sebenernya ada gameplay dari Hansemi tadi dari Youtube ya Itu agak janggal lah guys ya Jadi gue mungkin bisa bilang Hansemi gives immortality kayaknya bener deh Kayanya bener ya Walaupun gue masih 50-50 sih guys Antara bisa atau enggak ya Terus yang keempat adalah The new Sung Weapon can be thrown and then teleported to Jadi disini maksudnya adalah Senjatanya tuh bisa dilempar ya Disini mungkin Kalau gak ada yang tau konteksnya yang keempat ini Ini tuh yang keempat maksudnya ini guys Apa namanya Ada senjata nanti Senjata Sung Jinwoo Element Dark Dan dia tuh adalah tipe spear ya Yang dimana kita tau lah ya Tipe spear atau tombak Ya udah pasti dilempar ya Bursanya dilempar ya Karena sebenernya ada tipe spear yang versi SR Element Light itu ada dilempar juga Nah ini juga sama nih Ya yang element dark nanti bakal dilempar juga Dan gue yakin banget Itu bisa teleport ya Soalnya kayaknya Bakal rada masuk akal ya Jadi kalau misalnya kalian lempar ya Misalnya kalian dari jauh nih dilempar Boom Terus kita teleport Itu kan makin masuk akal ya Jadi kayak memperdekat kita sama si bossnya itu cuy Kayaknya sih teleport ini bener ya Yang keempat ini Gue bilang truth sih Atau bener ya Yang kelima adalah Hansemi can trap enemies Nah ini gue masih kurang paham nih Trapnya tuh Maksudnya gimana nih Apakah Gak bisa gerak Apakah gak bisa masuk ke suatu zona Atau gimana Gue gak tau ya Tapi yang jelas disini Gue kayaknya yang lima Gue bisa bilang Kayaknya lie sih Sebenernya sih dari yang gue liat ya Gue sebenernya Agak kurang pede disini sih Di nomor tiga ya Di nomor tiga nih gue kurang pede Cuman kayaknya Ya menurut gue sih Yang paling yang bener ya Yang bener ya Yang adalah ini guys ya All Mighty Break ini bener Terus ini bener Ini bener Kayaknya ya Gue bakal coba liatin ke kalian dah Hansemi can trap enemies Coba bentar ya Nih guys Gue bakal liat ke kalian ya Jadi disini tuh Hansemi kan ada skill 2 Atau skill 1 gitu Yang dimana dia kayak keluarin area Itu kan Lingkaran gitu kan Nah ini guys ya Yang gue bilang ini Ini kan ada skill area Yang dimana dia bikin Kayak zona gitu kan Nah kalo misalkan Imajinasi gue Kalo misalkan Hansemi bisa nge trap Itu harusnya Orang Apa sorry Musuh yang di luar area Atau mungkin Musuh yang di dalam area Itu harusnya Gak bisa nembusin area gila Ini kan sama aja kayak Ketrap kan Kalo misalkan Gak bisa ditembus ya kan Nah tapi masalah ada disini guys ya Nih kalian perhatiin ya Kalian perhatiin guys Ini orang yang disini Musuh yang disini Sama boss disini Keliatan gak? Keliatan gak? Jadi kan disini Ada area nih Kalo kalian perhatiin Di bossnya ini Nih di boss yang ini Itu dia tuh Gak kayak Gak bisa keluar guys Gue gak tau apakah dia emang Gak bisa keluar Atau kebetulan Animasi timingnya tuh Pas banget Kayak lagi mau muter Nyerong gitu ya Kalian perhatiin yang boss ini dulu guys Tuh ya Gue gak tau kenapa Gue ngerasa di boss ini tuh Kayak gak bisa keluar gitu cuy Tapi Di satu sisi Kalian perhatiin krochonya Kalian perhatiin krochonya Nih kalian perhatiin yang di luar ini ya Ini kan ada dua orang nih Ada dua monster Kalian perhatiin Ini liat nih disini nih ya Dia masuk bro Dia masuk bro Nah Jadi gue bingung nih Apakah bener bisa nge-trap atau enggak Lagi puluh gue juga gak tau Trap yang dimaksud itu Dari mana Soalnya kalo misalkan Diliat dari gameplaynya Hanse ini Itu skillnya gak ada yang nge-trap bro Ya Dari Korteknya skill 1 Skill 2 Itu bener-bener gak ada yang Nge-trap banget Itu gak ada Yang paling masuk akal trap adalah Ini skill yang bikin lingkaran ini Ya Tapi masalah disini Boss itu sekanakan Kayak gak bisa keluar Tapi kero coy bisa masuk gitu Mungkin ini kali ya Musuh bisa masuk ya Cuman begitu pengen keluar lagi Gak bisa Gue gak tau lah ya Kalo misalkan trap ini Skill 1 nya Nah ini nih Ini mah bukan trap ini Ini mah airborne doang guys Coba kita lihat ultimate ya Kita cek ultimate ya guys ya Bentar ya Kita cek sekali lagi ya Oh ini ultimate ya Oke ultimate nya gitu doang guys ternyata Iya dari sini sih Dari yang gue lihat Ini kayaknya Ini Hanse ini gak bisa nge-trap ya Immortality gue sih pede sih guys Gue bilang Kayaknya itu Real ya Real ya guys ya Tapi menurut kalian gimana guys Apakah kalian percaya Sama yang gue ngomongin tadi Atau mungkin kalian Punya jawaban sendiri ya Gue sih percaya itu yang pertama Gugune bisa almighty break Hansemi bisa immortality Sama tembak Eh sorry Sama tombak yang bisa teleport Yang dilempar itu ya Gue pede sih guys Kalo bilang Itu tuh bener ada nanti ya Dan paling sih cuman itu doang ya guys ya Gue mungkin bakal coba lihat sekali lagi Tentang Soleh leveling content creator Siapa tau disini Ada yang penasaran ya Ini untuk misinya nih Kalo kalian penasaran ya Jadi memang di Soleh leveling ini tuh jatuh Kayak suka ngasih misi-misi gitu guys Nih misi yang pertama Ini gue udah bikin ya Kayak tentang Guilt name segala macem Nanti gift codenya Adinya seribu essence ya Terus yang kedua adalah Ini pembahasan seratus hari Yang dimana disini nih ya Dapet gift codenya tuh Mana imbiot 200 Sama rune fragment Disini pertama Zav ya Zav, Pain, Sound Titan Ust dari Spanyol guys anjir Ini dari Apa nih Jepang ya Korea deh Jepang ya Jepang VTuber kah Oh Cigims ada VTuber VTubernya bro Terus ini Siapa nih Gue gak tau ya Ini bahasa Korea guys ya Hunter on Hive War Machine Gamer Nomidor Leveling Nah ini nih guys Sesosok makhluk ya Sesosok makhluk Bahasa Indonesia sendirian Anjir Bahasa Indonesia sendirian guys ya Kita sekarang udah 1100 guys Berarti keberapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kita 9 ya Apakah kita bisa guys 5 besar guys Ini kayak gak susah ya Soalnya di Indonesia Soalnya di Indonesia ini guys Soalnya leveling Game nya ya Game nya gak terlalu ini Gak terlalu yang rame banget guys Ini rame nya di Luar sih Dan oke lah ya Jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah